Sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya, personil Polsek Grobogan, Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah menggelar penambalan jalan berlubang di ruas Jalan Purwoda di Pati pada Selasa 24 Maret 2022. Sejumlah jalan berlubang di ruas jalan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ditambal menggunakan tanah uruk. Aksi penambalan jalan berlubang ini menyasar dua titik di Jalan Raya Purwoda di Pati, tepatnya di Desa Jati Pohon. Penambalan jalan berlubang ini sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya. Dalam kegiatan ini, personil Polsek Grobogan, Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah mencari lubang di Jalan Raya untuk kemudian menambalnya dengan tanah uruk. Ada pun bahan material untuk menambal jalan berlubang ini dibeli dari uang hasil iuran personil Polsek Grobogan. Waka Polsek Grobogan, Ibtu Chandra Bayu mengatakan penambalan lubang ini diprioritaskan pada jalur yang ramai lalu lintasnya. Dari ini kita bersama dengan pusat peramil maupun warga setempat melaksanakan kegiatan penambalan jalan, tempatnya di ruang jalan Raya Purwoda di Pati. Ada dua lokasi yang kita laksanakan penambalan, karena di sini rawan kecelakaan akibat perusahaan jalan yang yaitu jalan berlubang, sehingga mungkin berproteksi kecelakaan terhadap kendaraan roda tua yang lintas. Dengan adanya penambalan jalan berlubang ini diharapkan para pengguna jalan Raya merasa lebih nyaman dan selamat saat berangkat kerja ataupun saat pulang ke rumah. Tim Humas Polres Grobogan, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.